Pada 21 Januari 2022 lalu, penglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan rotasi terhadap 328 perwira tinggi TNI. Dalam rotasi besar-besaran itu, bintang terang para ex-pengawal Jokowi kembali terlihat. Sepertinya ini menjadi hal yang biasa, karena sebelumnya diketahui beberapa nama yang pernah bertugas di Solo, baik TNI maupun Polri, menduduki posisi strategis. Dikutip dari tribunews.com, berikut nama-nama perwira TNI Polri yang pernah bertugas di kota Solo, tempat kelahiran Presiden Jokowi dan jabatannya sekarang. Pertama, baru saja Maizhen Maruli Simanjuntak dipercaya menjabat sebagai pangkostrat, pasca ditinggal Lejen Dudung Abdurrahman. Menantu Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan ini pernah bertugas di kota Solo pada tahun 2016 hingga 2017. Kala itu, ia menjabat sebagai Komandan Korem 074, Warah Stratama. Kemudian ada Maizhen Agus Subianto, yang dipercaya oleh Jenderal Adika Perkasa, menjadi wakasat menggantikan Lejen TNI bakti Agus Fajri. Agus Subiantoro juga pernah bertugas di Solo, saat Jokowi menjadi wali kota Solo pada 2009 lalu. Ia menjabat sebagai Dandim 0735, Surakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasbampres pada tahun 2020 hingga 2021. Perwira TNI ketiga, ia ini berikjen Widi Prasetyono, yang sebelumnya menjabat Kasdam IV di Ponegoro, kini dipercaya menjadi Danjen Kopassus. Widi Prasetyono pernah bertugas di kota Solo, Jawa Tengah, yakni pada tahun 2011 hingga 2012, sebagai Komandan Kodim 0735, Surakarta. Ia juga pernah menjadi Ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2014. Tak hanya di kalangan TNI, dari kalangan Perwira Polri, ada Nana Sujana yang pernah bertugas di Solo sebagai Kapolresta Solo pada tahun 2010. Kini ia menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, selesai dicobot dari jabatan Kapolda Metro Jaya, karena pembiaran kerumunan masa Rizik Syihab. Terakhir ada Jenderal Lysio Sigit Prabowo, yang kini menjabat sebagai Kapolri. Lysio Sigit pernah bertugas di Solo pada tahun 2011 hingga 2012, sebagai Kapolresta Solo menggantikan irijen Nana Sujana. Karir Lysio Sigit di Korps Bayangkara terbilang moncer, hingga akhirnya mencapai posisi puncak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.